Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton So buat kalian yang tetap mau dengar dan mau tahu mengenai poin-poin cerita penting yang akan terjadi pada manga Tokyo Revengers chapter 225 nanti Kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Chapter 225 dibuka dengan Mikey yang sudah terjatuh ke dalam mode Dark Impulsivity miliknya Lebih parahnya lagi, Mikey versi jahat ini ternyata jauh lebih kejam dari versi jahat Mikey lainnya Hal ini sangat jelas sekali disampaikan dalam bocoran yang kami dapatkan Dimana pada bocoran tersebut tertulis Mikey Dark Impulsivity taking possession of him like never before Di momen ini dengan cepat Mikey pun langsung berlari ke arah geng Brahman dan geng Rokwara Tandai Dan menantang serta menyerang mereka semua secara langsung Di tengah pertempuran yang terjadi Mikey pun berkata sesuatu Jika ada seseorang yang memberikannya informasi mengenai tragedi penembakan Draken di malam festival Tanah Bata ini Orang itu pun memberikan informasi lengkap mengenai lokasi dimana Draken ditembak Itulah alasan Mikey bisa datang dengan cepat ke taman bermain Trinity Lens ini Wow menarik banget ya Dalam spoiler ini sangat jelas sekali disampaikan Jika bukan anggota geng Kato Manji lah orang yang memberikan informasi mengenai kejadian penyerangan dari Draken Tetapi orang lain di luar geng Kato Manji Namun sayang sekali Sampai bocoran ini terbit Belum ada informasi jelas mengenai siapa orang yang membocorkan informasi tersebut kepada Mikey Sebelum Mikey pergi ke lokasi taman hiburan ini Mikey pun memerintahkan Kokonoi untuk memanggil semua anggota geng Kato Manji Supaya segera datang dan menyusulnya ke lokasi penyerangan Draken di taman hiburan ini Dari sini akhirnya informasi mengenai siapa saja anggota geng Kato Manji perlahan-lahan mulai terungkap Ternyata ada anggota lain lagi selain Kokonoi dan juga Haru Chiyosanzu di dalam geng Kato Manji tersebut Di momen berikutnya sebuah hal yang sangat mengejutkan lagi-lagi kembali terjadi Mikey dengan mudah berhasil mengalahkan perwakilan geng Rokwara Tandai Sekaligus orang yang bertanggung jawab atas kematian dari Draken Yaitu Terano Sousu Namun sayang sekali Pada bocoran ini tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana proses kekalahan dari Terano Sousu Apakah karena baku hantam atau karena senjata Setelah mengalahkan Terano Tujuan dan target Mikey selanjutnya adalah Hanagaki Takemichi Dengan langkah pasti Mikey pun berjalan ke arah Takemichi dengan niat untuk membunuhnya Melihat ini Senju yang awalnya tidak setuju dengan keputusan Takeomi Untuk berperang melawan geng Rokwara Tandai di malam festival Tanabata ini pun seketika langsung berubah pikiran Senju teringat kembali akan janjinya kepada Takemichi Untuk terus menjaga serta melindunginya Berdasarkan hal tersebut Kini Senju pun langsung bergegas berlari ke depan Takemichi Dan berniat bertarung melawan Sano Manjiro demi bisa melindungi Hanagaki Takemichi Di momen ini tiba-tiba Takemichi pun kembali teringat sesuatu Jika vision atau penglihatan masa depannya Mengenai kematian Kawaragi Senju yang terbunuh di malam festival Tanabata ini pun sebenarnya belum benar-benar terjadi Kondisi masih hujan deras Dan mereka masih berdiri di lokasi yang sama Dengan lokasi di mana Senju terbunuh di masa depan Setelah menyadari itu semua Dan yakin jika nyawa Senju masih dalam bahaya Takemichi pun kembali terlihat frustasi Bahkan setelah pengorbanan yang dilakukan Draken hingga membuat Draken terbunuh Ternyata semua hal itu tidak cukup untuk merubah masa depan Hal mengenai ini sebenarnya sudah pernah dibahas pada video breakdown chapter 224 yang di upload 2 hari yang lalu Namun kami tidak menyangka Jika semua kejadian ini akan terjadi lebih cepat dari yang kami bayangkan sebelumnya Dalam perjalanannya menuju Takemichi Tiba-tiba Mikey pun berkata sesuatu hal yang sangat mencengangkan Kami pun awalnya sangat kaget sekali Ketika membaca percakapan Mikey yang ada pada spoiler chapter 225 ini Di momen itu Mikey berkata Kau tidak bisa merubah masa depan lagi Meskipun kau tahu mengenai apa yang akan terjadi Wow, sebuah kalimat yang sangat mind-blowing banget Mikey di masa ini memiliki kesadaran dari Mikey versi Bonten yang ada di masa depan Panel ini menjelaskan sebuah informasi yang sangat jelas sekali Jelas sekali versi jahat dari Mikey ini sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya Karena dia sudah pernah melalui ini semua Mikey pun kali ini sudah tahu jika Takemichi adalah seorang time leaper Sebuah bencana besar kali ini benar-benar datang menghampiri Takemichi Dan dia pun kali ini sudah tidak bisa lari dari keadaan lagi Dari semua bocoran yang kami dapatkan Ada kemungkinan jika semua kejadian penyerangan yang terjadi di malam festival Tanabata ini Sebenarnya semuanya sudah direncanakan dengan sangat matang oleh Akashi Takeomi Jika kalian ingat pada chapter 219 Hal ini sebenarnya sudah pernah dibahas dan disampaikan oleh Kawaragi Senju Di momen itu Senju berkata kepada Takemichi Jika saat ini Takeomi sudah sangat berubah Dia memiliki tujuan untuk membuat Brahman menjadi organisasi yang besar Itulah alasan kenapa Brahman ingin menjadi geng nomor 1 di Jepang Dan ingin mengalahkan geng Kanto Manji serta geng Rokuwara Tandai Kejadian penyerangan di malam festival Tanabata ini Bisa saja merupakan salah satu rencana Takeomi untuk membuat cita-citanya tersebut tercapai Oh iya pada bocoran yang kami dapatkan ini Terdapat sebuah informasi Jika saat ini Inui tidak terlihat karena dirinya sedang berkeliling kota Shibuya Untuk mencari dan mengumpulkan para mantan anggota geng Tokyo Manji lainnya Menarik banget bukan? Inilah yang selama ini Ojisa nantikan dan tunggu-tunggu Yaitu comeback atau kembalinya para anggota geng Tokyo Manji lainnya Di antara semua mantan anggota geng Tokyo Manji Hanya Souta Kawata dan Nahoya Kawata sajalah Yang tidak pernah dimunculkan atau diperlihatkan kembali dalam manga Tokyo Revengers ini Dalam flashback masa lalu yang ada di chapter 217 pun Souta dan Nahoya tidak muncul sama sekali Dalam pertarungan antara mantan anggota geng Tokyo Manji melawan Sano Manjiro Mudah-mudahan dalam periode tahun 2008 ini Mereka tidak tersesat dan tidak mengikuti Mikey untuk mendirikan Serta bergabung ke dalam geng Kanto Manji miliknya Di akhir video ini Ojisan akan memberikan sebuah kabar baik Kepada para fans dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers ini Yaitu pada hari Rabu nanti Manga Tokyo Revengers akan kembali menerbitkan double chapter Atau dua chapter sekaligus dalam versi manga fisiknya Chapter pertama adalah chapter 225 Dan chapter kedua disebut dengan chapter 0 Di chapter 0 ini nantinya akan berisikan sebuah extra story Yang menceritakan mengenai kisah flashback Atau kisah masa lalu dari salah satu karakter yang ada di dalam manga Tokyo Revengers ini Jika kita melihat dari judul chapternya yang berupa angka 0 Menurut Ojisan, chapter 0 tersebut akan menceritakan mengenai kisah hidup dan kisah masa lalu Dari salah satu anggota geng Black Dragons generasi pertama Entah itu si Nichiro Sano atau mungkin Akashi Takeomi Nah sekian dulu ya video bocoran dari manga Tokyo Revengers chapter 225 ini Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye